Jadi ini gamenya adalah Never Have I Never. Disitu biasanya aku pake insting. Insting buaya. Sebelum nikah kamu pernah ghosting orang gak? Pernah. Aku juga pernah. Aku kan selalu terbuka sama kamu semuanya. Hai baby. Welcome back to my channel. Hari ini kita akhirnya bukan kedatangan tapi aku yang dateng bertanggung. Thank you loh. Terima Kak Andika dan Kak Usi. Couple goals yang anak-anak muda wajib mengikuti perjalanan percintaan mereka yang luar biasa. Bisa sangat romantis dan langgang sampai sejauh ini. Tuh kan keren kan jadi presenter. Iya makanya. Kayaknya nextnya itu Hilona mau jadi presenter katanya. Hai baby. Nanti ya aku berguru dulu sama Kandi kan. Kandi siapa bener-bener. Ini mohon maaf sebelumnya nih mungkin kami berdua terlihat terlalu tua. Nampaknya Hilona. Mungkin gak tau sepuluh anak-anak kita. Mereka sebenernya tau Kak. Cuma kan bisa diakuin kan jaman-jaman dulu tuh ada sejaman dulu jarang banget yang punya IG. Berarti main IG telat kan. Aku aktifnya telat. Aktifnya telat. Tadinya memang buat library aja. Tiba-tiba anak-anak muda menjadikan itu jadi ladang bisnis juga. Kalau anak zaman sekarang kan aktif banget. Tapi kita masih bisa lah kalau aktif-aktif gitu ya. Aku ada satu yang gak bisa. Yang begini-begini gak bisa. Oh iya. Oh iya. Itu aku belum bisa juga tuh. Tiktok itu tuh. Ntar aku belajar deh dari Milona deh. Iya bener. Sekarang kita mau main game supaya keliatan lebih muda. Yoi. Biar keliatan ya. Bener ini game biasanya artis Hollywood yang mainin. Tapi kali ini. Artis Indonesia. Artis Lokai. Jadi ini gamenya adalah Never Have I Never. Jadi kalau misalnya belum pernah sama sekali. Bilangnya I've never. Kalau misalnya udah pernah. I have. Dan harus jujur di sini. Oke. Jadi berbarangan gitu ya. Iya. Ini pertanyaan pertama. Selama nikah pernah selingkuh atau enggak? Wah. Wah udah pasti ini. Kalau enggak. Keluar dari rumah pake *** atau ***. Tidak pernah. Jangan sombek. Selingkuh itu kan artinya menjalin. Udah. Udah menjalin. Udah menjalin. Bener. Bener. Berarti ini kuncinya ya. Kayaknya itu salah satu kunci di banyak pernikahan ya. Maksudnya jangan sampai selingkuh gitu. Bener-bener. Bordernya ini salah satu kuncinya. Kalau kita punya komitmen ya Pak. Kalau ada yang selingkuh apa? Keluar dari rumah. Pakai collar. Pakai collar ya orang gila. Berat ya. Gak bawa anak. Gak bawa harta. Gak bawa semuanya. Udah keluar gitu. Tuh kalian lihat deh. Pasangan yang udah ber. Berarti tahun-tahun udah kali ya. Dari pacaran. Dari pacaran kenal dia udah 2007. Ya. Kalau usia pernikahan. Januari besok baru 10. Betul. Kalau pacarannya hampir 14-13. Ya hampir 15 tahunan. Pacarannya 2 tahun. Berarti itu kuncinya guys. Jadi zaman sekarang kan banyak-banyak anak muda nge-ghosting. Kalian tuh masih pacar nge-ghosting. Gimana nanti nikah. Ya kan. Sebelum nikah kamu pernah nge-ghosting orang gak? Pernah. Aku juga pernah. Jadi ghosting itu sebenernya bukan sekarang aja. Istilah-istilah pilih nyalah aja gitu. Dari dulu udah terjadi ya. Oh lu apa namanya Pu ya? Bukan ghosting namanya PHP ya? Ya bukan. Kalau PHP itu kayak cuman nyeneng-nyeneng. Nyeneng-nyeneng. Tapi gak diserius sih. Kalau aku membahasakan ghosting versi aku dulu tuh pupus. Jadi dulu tuh ada lagu dewa yang jodlah pupus. Kamu tau gak lagunya ya? Beda udah. Bertepung sebelah tangan. Bertepung sebelah tangan. Nah. Jadi kalau misalnya aku lagi nge-ghosting orang tuh. Adik-adikku tau. Pupus bukan mbak? Iya pupus gitu. Jadi mereka karena aku dulu kemana-mana matah adikku kan. Jadi dia tau kalau misalnya ada cowok ini. Pupus ya pupus ya. Pernah gak punya penghasilan yang diem-diem tapi gak dikasih tau pasangan ya? Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Gak pernah. Iya aku kan selalu terbuka sama kamu semuanya. Gak pernah. Gak pernah justru. Tapi kadang dia baru cerita kalau udah abis beli barang. Tiba-tiba. Apa lagi nih baru ya kemarin baru dapet ini. Ya udah gini deh. Sebenernya bukan gak ngasih tau. Jadi kalau aku itu tipe nya. Kalau misalnya dapet uang aku selalu masukin ke tabungan kan. Tapi andingnya pasti pasti ngasih tau gitu. Misalnya aku tabungan aku tuh udah segini-segini. Tapi bukan yang tiap abis dapet uang. Laporan engga. Jadi dapet lu misalnya dapet proyek endorse gede misalnya gitu, ga langsung aku dapet segini, segini, engga, tapi ketika udah masuk, baru aku ngomong kan Misalnya tiba-tiba dia ngajak, anterin aku dong, yuk kita nge-mall yuk, apa-apa, sombong banget lu baru dapet duit gitu Iya, terus aku bilang, iya aku dapet endorse gede nih segini gitu, tapi endingnya ngasih tau, cuman kalo misalnya dapet langsung kasih tau tuh engga, karena banyak banget Cuman, bohong, bercanda, bercanda Oke, ini berikutnya yang ketiga, pernah ga DM atau chat cowok atau cewek lain buat ngajak kenalan? Waduh! Jadi posisinya belum kenal, terus DM-an? Ga pernah Ga pernah, tapi kalo kenal Kalo udah kenal, ya maksudnya kayak misalnya anak-anak sama kamu nih ya, hari ini kenal, terus abis itu kita tukeran IG, terus besok-besok ada apa ngeliat postingan kamu, abis segalaman terus DM Itu sebiasa Tapi untuk yang sengaja kenalan, ga pernah Bagus, bagus Mereka jujur, kejujurannya 99,9% Ada 1% biarlah berjelasin Cuman kalo aku juga gitu selama, kecuali ini, kayak kita mau ngundang gitu ya, aku pernah siapa ya, kayak Bilar gitu, Rizky Bilar, aku ga kenal Nggak kenal, terus abis-abis aku DM, threatening, salam kenal ya, aku usi, aku mengundang, tapi tuh kebutuhannya ada pembukaan yang, hai, salam kenal, kenal, bleh, na pernah Ok, sekarang yang keempat, terus cuma ada 5 pertanyaan doang kalo Hrryho Ketemu cowok atau cewek lain, tapi lagi nggak sama pasangan Ketemu... Dalam hal negatif atau ketemu misalnya cuma buat kita meeting Itu atau konteksnya negatif? Ya mungkin misalnya janjian ketemuan sama cowok atau cewek lain Oh janjian ketemuan, oke Kalau ketemuannya untuk urusan bisnis, untuk urusan kerjaan, aku pernah, sering malah Maksudnya bukan, maksudnya pasti sengaja janjian ketemuan Berarti bukan urusan kerjaan ya? Kalau bukan urusan kerjaan, nggak pernah Kalau urusan kerjaan, sering Iya, iya Soalnya jujur aja aku pernah nih ngeliat suami istri berantem di restoran Terus pertama duduk di satu meja Habis itu misah, istrinya duduk sini, suaminya duduk sini Terus tiba-tiba teman istrinya datang duduk di situ Tiba-tiba suaminya nelfon Tapi nelfon teman ceweknya kayaknya, eh kamu dimana, bosan nih, ayo ketemuan Kayak gitu Tapi bener-bener terjadi loh itu Itu terjadi, maksudnya banyak banget kapal-kapal yang kayak gitu Iya Fenomena pasangan yang tinggal serumah tapi udah punya pacar masing-masing juga ada Oh iya? Ada sih Mungkin karena kamu belum masuk ke dunia rumah tangga ya Makanya aku nanya kan nih Banyak hal yang mengagetkan Kita aja kadang-kadang sampai geleng-geleng gitu Oh gitu Kita ngerasa kayaknya rumah tangga kita aja belum perfect banget Betul Betul, banyak-banyak Makanya kita tuh dilarang atau kita menghindari Kita kaburnya, eh gue sih gak bakalan Bermasalah kayak gitu Kita paling takut gitu Karena takutnya ucapan itu kan Kadang-kadang suka ya doa juga kan Nanti kita gak bakalan begini loh ternyata ntar gitu Jadi udah sebisa mungkin kalau aku sama Andika tuh prinsipnya Kita jalanin aja rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya Seindah-indahnya Dengan segala macam masalahnya, keruwetannya Kita gak mau ngeliat kanan-kiri Gak mau mencontoh Oh kita bakalan kayak gitu Enggak Ya udah pokoknya Kita jadi diri sendiri aja Kita kuatkan fondasi kita aja nih yang ada di rumah ini nih Sebagai pasangan suami istri dan ibu juga ayah gitu Last question Pertanyaan terakhirnya adalah Pernah gak sih sepanjang pernikahan Tertarik sama lawan jenis yang lain Tapi ngaku ke istri atau ke suami Tertarik 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 itu bukan berarti akan suka dan sayang ya Cuma mungkin kayak Dia cantik banget sih Oh kalau ngagumin orang Ngagumin orang pernah Sering Jujur Jujur Tapi gak ada yang bete Gak ada yang ngambak Bahasa kan cewek suka gagal Aku suka banget sama Song Jung Ki Dia tau banget Sampai aku Kalau Song Jung Ki lagi upload di Instagram aja kan Hai mantan pacarnya ayah Iya kayak gitu Itu kan bercanda Yang deket-deket aja dulu Yang deket-deket pernah Gak ada kok Gak ada Berarti di mata kausi udah paling menarik cuma Kak Andika Ya karena kalau aku beda Kalau aku gini mikir ya Mau nyari apa lagi ya gitu Udah semua paket lengkap ya ini Iya Kalau aku sih gitu Jadi aku sih gak pernah Gak pernah tuh Kadang-kadang kalau di mal aja nih ya Banyak kan cowok-cowok ganteng Banyak banget kan Teman-teman aku aja masih banyak Iya cowok ganteng Walaupun tuh cowok mungkin lebih ganteng Gak tau dari Andika Tapi aku gak ada Gak ada sedikitpun Tertarik juga ya Atau pengen kenal gak ada Iya Atau ganteng ya gak Kalau yang halu-halu aku sering gitu Halu-halu banyak gitu Tapi kalau aku Kalau misalkan lagi jalan ke mall Bilang ada cowok cantik Aku bilang ke dia juga Sering Tertarik Ya itu kan normal Itu kan normal Mata kan ya gak masalah gitu Cuman kalau aku sejauh ini Bukan karena memang cowok itu Atau Andika lebih gimana Gak ada tendensi akan sayang dan suka kan Pertanyaannya tadi Jadi kalau ditanya siapa yang paling jemburuan Dulu aku Dulu Andika Sekarang Kadarnya berkurang Karena percayaannya lebih gede Masih ke Andika juga tapi Iya tapi kadarnya berkurang Gimana sih Kak Tipsnya kan Maksudnya Andika syuting masih di entertainment aktif Tapi ketemu cowoknya banyak banget Belum yang muda-muda Belum pendatang baru Nah ini lah Makanya tadi aku bilang Aku tuh orang yang Secara kepribadian Di belakang kamera beda sama di depan kamera Iya sih aku tau sih Aku pernah ketemu beberapa kali Banyak banget Iya Jadi circle aku kecil Circle aku itu-itu doang Kehidupan aku juga rumah Lokasi syuting Pulang lagi ke rumah Jarang banget Misalnya pulang syuting main dulu Nongkrong dulu Itu jarang banget Pasti sebisa mungkin gitu Hari libur pun Kalau gak sama anak-anak Ya paling ngabisin waktunya di ruang game Itu doang Jadi circle aku kecil Sementara usi beda Kamu tadi bilang Oh Kak Usi humble banget Emang Temennya banyak banget Jadi yang berpotensi ketemu banyak orang Justru dia Iya bener Either itu ketemu temen cewek Atau di dalam itu juga ketemu Ada cowok Cowok-cowok juga Jadi aku ngerasa lebih insecure Karena circle aku kecil Circlenya dia gede Dan orangnya ramah sama siapanya Betul Dan kadang-kadang keramaannya dia Disalah persepsikan sama cowok Karena cowok suka cewek-cewek yang ramah Suka ngobrol Keliatannya tuh kayak Apa ya Warm aja gitu deket dia Betul Karena kan cowok tuh gak harus suka cewek secantik apa Tapi ngeliat dia menyenangkan pribadinya Fun Iya betul Nah disitu Biasanya aku pake insting Insting buaya Biasanya kalo dia udah mulai Menyebut satu nama yang asing Yang gak pernah disebutkan Terus abis itu diceritain Beberapa hari Terus lama-lama aku gini Ngerasanya kayak Kayak ada yang aneh deh Biasanya deket kamu-kamu tuh gak pure berteman Liat aja gelagatnya nanti pasti ujungnya gini Ujungnya gini Awalnya dia ngerasa karena Enggak kok dia baik Tujuannya ini Tapi lama-lama makin kesini Terbukti Sadar sendiri Bahwa ternyata Oh iya ya Oke thank you Kak Andika Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Jangan lupa juga nanti nonton vlog Di vlog aku di Usia Andika Official Aku terkaget-kaget dengan karakter dia Benar 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 Sama Jangan lupa di like, comment, dan subscribe See you on the next vlog Bye 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 bibi Bye 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 bye